Program pensiun adalah program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Skema iuran 4,75% dikali gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Peserta program pensiun ini adalah PNS Pusat, PNS Daerah, Pejabat Negara, Hakim, Pensiunan Anggota TNI atau Polri yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989, Pensiunan Ex-PNS Dephub, Pensiunan Ex-Pegadayan atau Kemenke, Penerima Uang Tunggu, Perintis Kemerdekaan RI, Veteran, dan Dana Kehormatan. Manfaat program pensiun adalah pensiun bulanan, uang duka wafat, pensiun terusan, pensiun janda atau duda atau yatim piatu, pensiun ke-13, dan THR. Skema manfaat di tiap golongan peserta berbeda. Berikut adalah skema detailnya. Pensiun pokok untuk PNS adalah 2,5 persen dikali gaji pokok terakhir dikali masa kerja per tahun, maksimal 75 persen, minimal 40 persen. Pensiun pokok untuk pejabat negara adalah 1 persen dikali bulan masa kerja. Kecuali Presiden dan Wapres sebesar 100 persen dikali gaji pokok. Maksimal 75 persen, minimal 6 persen. Besaran pensiun pokok tersebut belum ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, serta terdapat potongan askes dan pajak. Hak yang diterima apabila pensiun meninggal dunia. Uang duka wafat, 3 kali penghasilan. Pensiun terusan, pensiun janda atau duda mendapat 36 persen gaji pokok. Sedangkan bagi yang ketewas, sebesar 72 persen gaji pokok. Ketika pensiun meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan hak-hak yang merupa pensiun terusan, pensiun janda atau duda atau yatim apabila pensiun janda atau duda meninggal dunia atau menikah kembali. Uang duka wafat dan asuransi kematian. Pensiun terusan diberikan kepada ahli waris selama 2 bulan bagi pensiun duta besar luar biasa, selama 4 bulan bagi pensiun PNS atau pejabat negara, selama 6 bulan bagi pensiun TNI atau Polri atau veteran, selama 12 bulan bagi TNI atau Polri yang mempunyai piagam bintang jasa, dan 18 bulan bagi TNI atau Polri yang mempunyai bintang jasa pahlawan.